Kementerian Agama Sumedang Kementerian Agama Sumedang Batal atau ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Pembatalan atau penundaan tersebut dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Kepala Kantor Kementerian Agama Sumedang Aziz Kawakibi menilai Keputusan Kementerian Agama tepat demi menjaga keselamatan dan kesehatan para calon jemaah Namun jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran di tahun depan mereka akan diberangkatkan Yang namanya haji itu adalah banyaknya manusia talon jemaah haji sedunia yang berada di Tanah Suci Mekah Yang tidak bisa dibendung lagi untuk saling berdesak-desakan apalagi kalau kita towap, sahih, ontar, jumrah dan sebagainya Ini sangat rentan sekali dengan COVID-19 Karena memang salah satu yang merupakan protokol kesehatan bahwa untuk tidak ada kerumunan dan harus jaga jarak dengan sesama manusia Aziz Kawakibi berpesan kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah mendaftar dan siap berangkat pada tahun ini Namun batal atau ditunda keberangkatannya diharapkan bersabar dan tawakal Diki Guntara, Bandung TV